Pemirsa Gubernur Jambi Alharis mengatakan Pemprov Jambi akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan mobil listrik. Namun katanya saat ini Pemprov Jambi belum ada rencana pembelian kendaraan dinas karena semua kendaraan masih layak pakai. Presiden Jokowi Dodo telah menandatangani instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Dimana melalui Inpres tersebut Presiden Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Serta mengintruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. Terkait hal itu Gubernur Jambi Alharis Kamis 15 September 2022 mengatakan akan mengikuti kebijakan pusat terkait penggunaan kendaraan listrik tersebut. Namun hal tersebut kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Di samping itu semua kendaraan dinas milik Pemprov Jambi masih layak pakai. Sehingga tahun 2023 Pemprov tidak menganggarkan untuk pembelian kendaraan dinas. Tentu itu semua juga kembali kepada keuangan daerah kita. Karena sampai hari kan masih mahal harganya. Yang kedua, sepanjang mobil kita masih ada itu kita belum belanja mobil yang baru gitu kan. Kita masih terpakai yang lama. Nanti kalau nanti setelah kedepannya mungkin ketika nanti ada peremajaan mobil-mobil dinas, nanti baru kita akan beli. Resipnya apapun kebijakan pemerintah pusat kita dukung. Gubernur menambahkan hingga saat ini Pemprov Jambi juga belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Terkait penggunaan mobil listrik di pemerintahan. Jika sudah ada surat resmi, maka tentu akan diikuti mekanisme untuk penganggarannya.